Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di Yusuf Koto Channel Kita ketemu lagi di Membahas tentang Perkembangan Pertanakan kambing Di El Fitra Pampadang Tampaknya ada beberapa varian baru Yang luar biasa Hasil-hasil persilangan Entah apa namanya Nanti kita akan kupas Habis sampai dengan harganya Dan Termasuk Produksi susu yang dihasilkan oleh Varian-varian baru ini Dan Nanti kita akan Bertemu dengan Bos Atau pemilik Dari El Fitra Pampadang Kita akan berbincang-bincang Mereview tentang Beberapa varian baru yang ada di Pertanakan semua Kita akan masuk ke kandang El Fitra Pampadang Kemudian ada Kemudian ada Bosnya Kita bisa review Sepuas-kuasnya Mulai dari Rasnya Peruntivitasnya Dan sampai harganya Akan kita tanya habis Kepada Bos El Fitra Pampadang Ini dia Bos El Fitra Pampadang Bagaimana Ya sehat Alhamdulillah Ketemu dengan bosnya Ini ya bosnya Sebelumnya Memang barangkali Pemirsa Atau sahabat-sahabat semua Tidak Pernah melihat Siapa Bosnya Sebelumnya Saya ketemu langsung Beliau juga Mengurus Pertanakan Kambing di luar daerah Banyak sekali Dan terbesar Adalah di Padang Dan nanti kita akan Mengupas Berapa hal Tentang varian-varian baru Yang ada Di El Fitra Bagaimana kabar Bos Alhamdulillah Sehat Sehat Boleh Minta waktunya nanti Kita untuk Sahabat-sahabat Yusuf Kota Channel Boleh 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 Kita review Satu-satu Ini cuma kita lihat Tindukan Sapera Ini CP-CP Sapera Sapera Baik Kita lihat Ini Sapera Dan Cross Anglo Sapera Ini Bentar lagi Akan lepas Sapi Kalau untuk Review Warga Pisaran 4 Sampai 5 juta Ini Kondisi Sekarang Yang Alhamdulillah Berkah Corona Sehubungan dengan Nilai susu Meningkat Katalan pun Termasuk Indukan Cukup Apa itu Diningkat Apa namanya Dari segi genetik Indukan Maupun Bapaknya Berasakan Rekordenya Tentu Akan Lebih Beda lagi Tidak Bukan Mustahil Bisa Sampai Lebih Dari Yang Tadi Keluarga Harga Umum Ya Ntar Lagi Tanggal 27 Ini Mau Lepas Sapi Dan Untuk Kutupakan Udah Kuat Diamakan Tim Berikutnya Kita Coba Lihat Induhkan Ya Masa Macam Menjukan Ini Ini Merupakan Persilangan Senduruh Dan Ketawa P.E. Konegisi Semula Saya Lepas Itu Cuman 3 Juta Dengan Kondisi Sekarang 6 Juta Pun Saya Tidak Lepas Untuk Indukan Yang Lama Lagi Hitungan Minggu Minggu Saja Atau Berapa Hari Itu Udah Akan Melahirkan Kebetulan Dia Catatan Kawinnya Tidak Ada Karena Dia Koloni Jadi Kalau Melihat Kondisinya Hitungan Hari Segera Melahirkan Berikut Cuma Kita Lihat Bendukan Savera Ya Ini Si Puput Ya Kuput Merupakan Savera Laktasi Satu Baru Saja Anaknya Hampir Tiga Bulan Hampir Lepas Api Kondisi Sekarang Berhari Ini Produksinya Tiga Liter Sehari Sudah Diperah Dua Kali Pagi Dan Sore Ini Di Angka Dua Belas Juta Pun Insya Allah Saya Belum Lepas Untuk Si Kuput Ya Ini Kena Pengaruh Susu Ini Mas Jadi Kita Pun Cari Bakalan Seperti Itu Tidak Jangankan Kita Tawar Pun Berapa Lebih Dari Itu Pun Nggak 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 Mau Jual Orang 15 Cuta Pun Saya Itu Belum Mau Ada Yang Berdua Sop Perang Kemudian Ini Ada Ini PE Kaligesi Ya Perenakan Netawa Kaligesing Ini Laktasi Satu Nak Merlin Ya Bisa Dilihat Amben Jarang-jarang Laktasi Satu Bisa Mencapai Dua Liter Dua Liter Laktasi Satu Udah Udah Tanggal 27 Besok Dia Udah Udah Sapi Sekarang Masih Dua Liter Saya Yakin Dengan Kondisi Sekarang Dengan Angka 6 Juta Pun Belum Lepas Untuk PE Etawa Emang Gila-gila Narga Sekarang Permintaan Susu Tidak Terpenuhi Sampai Anterian Seminggu Saya Yakin Orang Lebih Memikirkan Kedepannya Sampai Terima kasih. 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 lihat kondisi bodinya Alhamdulillah tidak mengecewakan dengan posturnya seperti postur kambing anglu yang kebanyakan kita lihat panjang tinggi ya tidak ada rewas Allah ini tanduknya dibakar dan sesuai harapan ini menunggu masa trip trip masa kawin untuk dibawa ke kenaumbar dan kemudian